Hai Sobat Animal Kita kali ini akan membahas tentang belalang sembah Belalang sembah betina dewasa dapat bertelur sampai 200 hingga 300 butir loh Telur itu diletakkan dalam sarang yang disebut dengan OOTK OOTK adalah sarang yang dibuat dari bahan yang dikeluarkan dari tubuh induk betinanya OOTK yang awalnya berbentuk pui itu akan mengeras dan membentuk ruang-ruang kecil di dalamnya Telur-telur belalang sembah terlindungi dari panas dan hujan di dalam OOTK ini sampai saatnya menetas Telur-telur itu menetas sekitar 5 bulan setelah belalang sembah jantan mati dimakan oleh sang betina Larva akan terbuka dalam kurun waktu 4 minggu Metamorfosis belalang hanya melalui tahap telur, ninpa, dan dewasa atau imago Metafromosis tidak sempurna atau hemmetabola adalah proses perubahan bentuk hewan yang tidak lengkap Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna dapat dicilikan dengan bentuk hewan mudanya mirip dengan induknya